Intro Tidak hanya perempuan loh yang sekarang ini sangat memperhatikan penampilan, tapi para pria juga. Nah makanya buat para pria nih, coba deh cek isi lemari kamu. Kira-kira udah punya lima celana ini belum sih buat bikin kalian tampil stylish? Let's check this out! First, Cino Pants. Setuju kan kalau belakangan ini celana Cino hits banget. Padahal sebenarnya ini hanyalah celana bahan katun biasa loh. Celana ini pertama diperkenalkan dua abad lampau sebagai bahan celana untuk para tentara. Celana ini sering banget disamain dengan celana kaki karena warnanya memang kebanyakan warna tanah atau kaki. Tapi sebenarnya berbeda loh. Bedanya adalah celana Cino terlihat halus dan formal juga jahitannya yang tersembunyi. Sementara itu celana kaki umumnya ditenun model tuil kasar dan dijahit dengan jahitan yang terbuka. Cino Pants cenderung memiliki model tight sehingga sering digunakan untuk mendapatkan kesan rapi ataupun formal. Second, Drawstring. Disibut begitu karena pada bagian pinggang ada tali yang berfungsi sebagai pengikat celana agar celana tidak melorot. Celana ini memiliki kesan casual sehingga sering digunakan untuk olahraga ataupun tidur. Umumnya Drawstring Pants didesain agar kamu nyaman mengenakannya di setiap kesempatan. Next, Cargo Pants. Sesuai dengan desainnya, celana kargo mungkin paling mudah dibedakan dengan celana lain karena memiliki banyak kantong dan juga longgar. Semua itu karena celana kargo didesain untuk aktivitas luar ruang. Bisa dikatakan celana kargo merupakan spin-off dari celana militer yang praktis. Celana kargo menjadi salah satu fashion icon yang gak boleh kamu lewatin untuk tampilan yang lebih macho. Next, Carderide Pants. Polanya yang bergelombang khas membuatnya beda dengan celana lain. Celana ini bisa dibuat dari berbagai bahan, tapi yang paling nyaman tetaplah bahan 100% katun. And last, High Water Pants. Secara harfiah, High Water Pants bisa disebut sebagai celana kebanjiran. Ada berbagai istilah untuk celana ini, yaitu Crop Pants, Kick Flares, atau Ankle Pants. Umumnya, celana ini berujung sekitar satu kepal di atas mata kaki. Model celana ini pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 2000-an, tapi kemudian tenggelam. Belakangan, celana bergating krop ini muncul kembali dan menjadi hits. Nah, itu dia 5 celana stylist untuk para pria yang harus kamu punya. Hayo, udah dicek belum lemarinya masing-masing? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!